Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya, kabar istrin mengabat kabar istrin yang dicok. Jaksa Agung HM Prasetyo kami siang menghadiri rapat Pansus Pelindo II DPR. Prasetyo hadir untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi di Pelindo II dan dugaan adanya mafia di Pelabuhan Tanjung Priuk. Rapat ini dipimpin Ketua Pansus Pelindo II Rikadiah Pitaloka dan Wakil Ketua Pansus Pelindo II Teguh Juarno. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Pansus mendukung penuh Jaksa Agung untuk mengusut adanya dukungan korupsi serta dugaan adanya mafia di Pelabuhan Tanjung Priuk. Cidik dan dilitik oleh apa istrinya dukungan lain, mereka tidak boleh mencabur. Tetapi ini kita menjadi jelas bahwa sekarang hanya masalah pemikiran saja yang mau disampaikan oleh apa itu pada skrin tentang pencidikannya. Dan sehingga pada kembali kami minta, kalau nanti dalam pengembangan ada, kan siapa yang mencabur diri, Pak? Ke Jaksa Agung tunjukkan, mari kita bukaan bisa-bisa. Sementara itu dalam rapat tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan bahwa institusinya saat ini masih memfokuskan penyidik terkait pengadaan mobile kren. Pasalnya menurut Jaksa Agung, pihaknya baru menerima surat perintah dimulainya penyidikan terkait kasus pengadaan mobile kren dari pihak kepolisian. Sedangkan untuk SPDP, kasus dugaan korupsi perpanjangan kontrak PTP Lindo II dengan Jakarta Internasional Kontainer Terminal atau JICT, pihak Jaksa Agung belum menerimanya. Nah, nanti akan ditanyakan kepada penyidik, kalau misalnya nanti berkasih, tapi serahkan kepada penyidik, hanya memang untuk yang perpanjangan kontrak ini, kami belum menerima SPDP-nya itu. Yang kami terima hanya pengadaan mobile kren. Itu yang kami terima. Jadi itu pasti berhormat sekali, Pak, kita pagi. Nanti makanya kita harapkan nanti tentunya mereka akan melakukan karena berkaitan. Ini lakukan lagi, semuanya tidak komplis. Kami tidak mau tinggalkan yang tersebut saling berebut penempatan berkara untuk objek yang sangat. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Adam Irhas melaporkan.